Halo Sobat Collector, Kalau sebelumnya saya sudah pernah unboxing dan review SHF Sinko Chosehu Kamen Rider Black, yang keren banget tentunya, kali ini saya akan unboxing dan review saudaranya sekaligus rivalnya, yaitu Shadow Moon. Kita lihat boxnya dulu ya, dari tampilan luar, konsepnya sih kayaknya sama dengan box SHF Sinko Chosehu Kamen Rider Black, yang sebelumnya sudah saya review, yaitu hanya ada foto close-up figure bagian depan, dan juga foto pose-pose di bagian belakang. Sementara itu di sisi-sisinya cuma ada tulisan SHF figure, dan juga tulisan Shadow Moon. Nah, tapi yang menariknya nih ya, kalau kita angkat dan lihat di sisi belakang cover atas boxnya, ada tulisan Jepang, yang kalau di-translate, kita bisa tahu nih, bahwa Shinko Chosehu itu artinya adalah metode True Bone Carving. Ya terus terang, saya nggak terlalu ngerti juga tuh maksudnya gimana ya. Dan ada keterangan nih, kalau figure ini dibuat dengan penuh perasaan. Wih, keren juga ya kalau diartiin bahasa Jepangnya. Nah, begitu dibuka boxnya, seperti biasa di lapisan atas, langsung terlihat figure Shadow Moon-nya, yang sepintas nih udah kelihatan sih keren banget ya. Dan ini kalau diangkat lagi bagian bawahnya, kita bisa lihat ada aksesoris tangan-tangan pengganti, dua belah pedang kembar, dan juga pedang satan saber-nya, dan juga ada bagian panggul alternatif. Bedanya apa? Nanti kita lihat lebih detail. Sebelumnya, jangan lupa untuk baca manual book. Nah, karena ini bahasa Jepang, teman-teman boleh pakai aplikasi photo translator ya, biar nggak salah, tapi kurang lebih kayak gini nih. Ini penting untuk dibaca lebih detail, karena ada beberapa warning, seperti risiko pain transfer, dan harus hati-hati saat merangkainya, karena bisa tergores catnya. Silahkan pause video ini bagi yang pengen baca lebih detail. Kita masuk ke detail aksesoris. Untuk tangan-tangan pengganti, kita dapat sepasang tangan untuk pegang pedang, lalu ini ada sepasang tangan pose mencengkram, dan sepasang relax hand. Dapat satu lagi, satu buah tangan kiri ini lagi posenya sedang menunjuk. Kita lihat detailnya. Sebenarnya sih catnya kalau dilihat ini agak sedikit kurang rapi ya untuk tangan-tangan pengganti ini ya. Dan dari manual book sih katanya bisa tergores kalau nggak hati-hati pada saat proses penggantian tangannya. Nah, di paket SAF SS Shadow Moon ini, kita juga dapat sepasang tangan pengganti untuk figur Kamen Rider Black nih. Kayaknya untuk pose supaya bisa pegang satan sabernya juga deh. Dan apakah tangan ini juga bisa dipakai untuk pegang stang motor belakang tempur? Ya terus terang kurang tahu ya, karena belum punya motornya nih saya sayangnya ya. Mungkin teman-teman yang punya bisa komen ya. Untuk pedangnya, kita dapat pedang utamnya Shadow Moon, yaitu satan sabernya yang tentunya dipakai pada saat melawan Kamen Rider Black di filmnya. Nah, ini detailnya sih keren banget ya menurut saya ya. Permata-permata kecil di gagang ini tetap terlihat dan pedangnya sendiri bahannya dari plastik merah semi transparan yang wah keren sih. Namun ini hati-hati ya, bahannya agak tipis dan lentur. Jadi kesannya kayak agak fragile ya. Nah, ujung pedang ini juga tajam, jadi memang bukan untuk dimain sama anak-anak. Lalu kita juga dapat sepasang Shadow Saber, yang satu yang panjang dan satu lagi yang pendek. Dan pedang ini muncul di seri Kamen Rider Black RX ya, kalau nggak salah ya. Untuk detailnya juga sama-sama keren menurut saya, meskipun ukurannya kecil. Terakhir kita dapat panggul pengganti, di mana ini kalau dipegang bagian atasnya itu lentur ya, dari karet. Jadi kayaknya kita bisa pakai panggul yang ini kalau mau artikulasi gerakan kaki yang agak ekstrim. Dan ini dia, Nobuhiko alias Shadow Moon, saudara sekaligus rival sejatinya Kamen Rider Black. Yang menurut saya nih, desainnya sampai sekarang sih masih keren banget ya. Padahal ini film tahun 90-an loh ya, pas saya masih kecil. Kita lihat dari detail kepalanya, ini saya suka banget sama mata belalang hijaunya ya. Jujur sih, kayaknya sih lebih keren daripada yang Kamen Rider Black kemarin menurut saya ya. Terus juga ini ada detail antenanya, keren banget. Armornya juga warna silver. Lalu untuk belt kingstone-nya ini, semua catnya sih cukup rapih menurut saya, dan detailnya dapet banget. Meskipun ini kecil loh, skalanya 1 per 12. Nah, figure Shadow Moon ini memang unik ya, seperti kayak di filmnya, karena ada kayak macam kaki apa tanduk nih ya, dari belalang yang ada di lengan bawah. Dan juga kita bisa lihat di pergelangan kaki nih, yang cukup ada duri-duri tajamnya, dan mesti hati-hati kalau dimainin. Nah, ini kita lihat dari tampak belakang, detailnya juga cakep, catnya juga rapi, dan sama seperti Kamen Rider Black ya, desain Shadow Moon ini seamless banget, karena di persendian-persendiannya itu, dibalut bahan elastis, plastik ya, atau karet ya, warna kehitaman, jadi bener-bener kelihatan bagus kalau di foto. Kita masuk ke tes artikulasi. Di bagian kepala, ini sendinya ball joint, jadi cukup luas pergerakannya. Dan di bagian leher pun ada artikulasi nih, jadi bisa nunduk sampai sejauh ini, dan mendonggak sampai sejauh ini. Ini mirip banget sih sama artikulasi seni leher manusia beneran, keren lah. Lalu untuk lengannya, untuk bagian armor bahunya ini bisa ditarik ke samping, jadi lengannya bisa diekstensikan lebih dari 180 derajat, tapi hati-hati ya, jangan sampai overstretch di bagian aksilanya. Lalu kita juga ada butterfly joint, ini juga bisa ke depan sejauh ini, dan ke belakang bisa 360 derajat. Ada rotasi juga di biceps, dan sendi siku nya ini double joint ya, jadi bisa menekuk sampai segini. Untuk pergelangan tangannya sendiri, ini sendinya ball joint. Untuk bagian diafragma dan pinggang, ini bisa memutar ke kiri dan ke kanan seperti ini. Bisa menunduk sejauh ini, dan ke belakang sejauh ini. Cuman sayang, di belakang kalau menunduk, jadi kelihatan ada tulisan kode Made in China kayak gini nih. Nah, bagian panggul bawahnya ini bahannya memang kaku ya, jadi untuk pose berdiri atau berjalan akan terlihat kokoh. Tapi udah kebayang nih, kalau kaku begini pasti untuk pose nendang akan terbatas. Langsung aja deh, kita tes. Untuk sendi pahanya nih, kedepannya cuma bisa segini aja. Ke belakangnya cuma segini, dan ke samping ya terbatas ya memang ya. Ada rotasi di sendi paha, lalu untuk lutut juga double join, jadi bisa menekuk ke belakang banget. Kerennya ada sedikit rotasi di betisnya nih. Lalu di bagian kaki atau tanduk belalangnya ini juga ada artikulasi ya. Untuk bagian pergelangan kaki ini ball join, jadi bisa muter 360 derajat. Untuk kakinya ke atas bisa segini, ke bawah bisa segini, untuk pivot nggak terlalu banyak, dan di bagian ujung-ujung jari ada artikulasi lagi. Sekarang kita coba ganti ke panggul yang elastis ya. Prosesnya kayak gini nih, harus agak hati-hati ya nariknya ya, jangan sampai sambungan yang ke paha ini patah. Nah, setelah diganti jadi panggul yang agak soft, artikulasi paha untuk ke depan bisa sejauh ini, untuk ke belakang segini, dan ke sampingnya bisa segini. Lumayan juga ya bedanya ya. Dari manual book, bagian batang di samping kakinya ini, bisa dicopot dan dibalik kayak gini. Mungkin fungsinya kalau di pose lagi jalan, bisa lebih stabil ya mudah-mudahan ya. Nah, langsung aja saya tunjukin pose-pose keren, dari figure SHF Sinkocho Seho Shadow Moon ini, beserta aksesoris-aksesorisnya. Terima kasih telah menonton! Gimana? Keren banget ya? Apalagi kalau sobat kolektor juga sudah punya figure Kamen Rider Black-nya, itu bakal bisa di pose bareng yang keren banget, untuk mereka ulang scene battle battle figure SHF Sinkocho Seho Black Rx nih. Jadi kita bisa pose battle si Shadow Moon ini pakai Shadow Sabernya. Saya order PO figure ini dari Tokopedia online-nya Gundam83, bisa kalian follow toko online-nya. Tapi saat ini kalau mau beli ready stock, sudah tersedia juga di Transgadget Indonesia. Langsung sikat aja guys, soalnya ini beneran ganteng figure-nya. Aksesorisnya juga lebih banyak, dan harganya masih di bawah figure Kamen Rider Black yang keluar duluan ya. Jadi ini sih menurut saya worth it banget. Oke, sekian dulu unboxing dan review dari SHF Sinkocho Seho Shadow Moon ini. Silahkan like bila teman-teman suka dengan review saya, dan jangan lupa subscribe ya, supaya channel ini makin berkembang. Sampai jumpa di review berikutnya. Bye-bye! Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.